Menurut saya itu jahat. Bukan bilang begitu, banyak. Saya cuma katakan, gak usah ngadu domba. Saya cuma minta Anda bandingkan. Untuk mempunyai pikiran, Anda kan menurut saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani gak nantang serduruh publik seperti itu? Itu yang saya bilang, gak usah di-print, di-spin. Anda di-coron apa? Apa? Makanya lain-lain gak usah masuk sini lagi, gak jelas kalau gitu. Saya tegaskan, kamu juga gak usah nakan-nakan saya dengan media, saya gak pernah takut. Sama kayak tempo, mana lihat tempo ini. Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi kirimin surat sama saya. Saya gak pernah takut sama kalian, jujur aja. Jangan langsung mengarah begitu. Diteliti, diselidiki, dicari faktanya, ada yang memperkuat atau tidak. Maka kalau dituduh kasusut juga keterlaluan kita ini. Misalnya seandainya benar teman au dapat keucuran 30 ini kan, saya udah punya mobil. Udah enak hidup saya dibawa di posko-posko. Anggaran yang kami terima itu hanya sebatas kemarin. Terus semuanya ada penjual merchandise, tidak lebih. Jadi tidak ada dana 30 miliar. Kami juga siap untuk menghadirkan semua saksi. Ada ratusan orang loh. Yang menyumbang ke kami misalnya dalam bentuk formulir, dalam bentuk kaos, segala macam. Kami siap menghadirkan mereka semua. Apabila nanti kami dipiksa oleh kami. Terima kasih. Terima kasih.